Intro Dalam belantara sejarah, kisah Fir'aun memunculkan rasa penasaran yang tak terbedung Bagaimana seorang penguasa dapat menjadi begitu zalim Hingga menyiksa bahkan istrinya sendiri yang beriman Strategi Fir'aun yang membagi rakyatnya menjadi kelompok-kelompok kecil Memperkuat ketertarikan kita akan narasi yang lebih dalam Bagaimana pemimpin yang seharusnya melindungi rakyatnya justru menggunakan kekuasaannya Untuk menindas dan menghancurkan Mungkin dibalik itu semua terselip motif-motif yang lebih dalam Mendunggu untuk diingkapkan Dan ketika tragedi semakin mekelinding Munculah sosok Musa A.S. yang menjadi benih perubahan besar Bagaimana ia berhasil selamat dari kekejaman Fir'aun Dan membawa kecahaya harapan bagi kaumnya Cerita Musa, Fir'aun, dan takdir yang saling terkait Mengundang kita untuk menjelajahi lebih jauh lagi Namun di tengah-tengah kegelapan Gezaliman Terdapat sorotan cahaya yang semakin membingkai teka-teki Fir'aun Kisah penyelamatan Musa dari ketakutan akan kehancuran Dengan tabuhan ibunya dan perlindungan ilahi Memunculkan tanda tanya baru Apakah ini awal dari sebuah takdir yang diatur oleh kekuatan yang lebih tinggi? Dan apakah Fir'aun dengan segala kesombongannya Benar-benar tak bisa mengelak dari perubahan takdir yang telah ditetapkan Inilah Al-Kisah Raja Fir'aun tak pernah ditimpa penyakit apapun Terhadap rakyatnya Fir'aun membagi mereka menjadi kelompok-kelompok kecil Sehingga rakyatnya menjadi lemah tak berdaya Ia juga tak sungkan menyiksa siapapun yang menentang perintah dan keinginannya Penyiksaan terhadap Siti Asyiah yang juga istrinya sendiri Yang beriman kepada Allah dan ingkar terhadap kekuasaannya Adalah salah satu buktinya Perilaku kejam Fir'aun Ia tak terkira Manakala pendapat ramalan bahwa akan ada anak laki-laki yang lahir Dan akan menjadi penyebab kehancuran Raja Mesir di tangannya Mendapat ramalan debikian Ia segera memerintah bala tentaranya untuk membunuh anak-anak dari Bani Israel Karena khawatir akan adanya anak tersebut Setiap perempuan yang akan melahirkan disiagakan para Al-Ghojo Jika ternyata anak yang dilahirkannya laki-laki Maka tak sungkan si Al-Ghojo menjebelih anak tersebut Di hadapan sang ibu yang baru melahirkannya Ibnu Kasir Kazahul Ambiya Ternyata anak yang dikhawatirkan itu Tak lain adalah sosok Musa AS Yang telah selamatkan Allah dengan cara mengilhami ibunya Untuk memasukkan Mabi Musa tersebut ke dalam tabuk atau kotak Dan melemparkannya ke sungai Nil Hingga akhirnya Nabi Musa AS pun ditemukan oleh istri Fir'an sendiri Dan dibesarkannya di lingkungan istana Istimewanya berkat skenario Allah Ibu Musa pun kembali bisa menyusrinya Kami mengilhamkan kepada ibu Musa Susuilah dia Musa Jika engkau khawatir atas keselamatannya Hanyutkanlah ia ke sungai Nil dalam sebuah peti yang mengapung Janganlah engkau takut Dan janganlah pula bersedih Sesungguhnya kami pasti mengembalikannya kepadamu Dan jadikanlah dia sebagai salah seorang Rasul Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 7 Di penghujung hidupnya Fir'an pun bernasib tragis Ia tenggelam di laut merah saat mengejar Nabi Musa dan kaum Bani Israel Menjelang detik-detik kematiannya Ia baru berserah diri dan mengaku Tuhan yang diimani oleh Bani Israel pada saat itu Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berkuasa dan berhak disembah selain Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel Dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri kepadanya Al-Quran Surat Yunus ayat 90 Bahkan dalam hadis riwayat At-Sirmidi Dari Ibnu Abbas dikisahkan Bahwa Fir'an Yaris saja mengucap kalimat Tauhid La ilaha illallah Namun Karena kesalahannya Malaikat Jibril Segera menjejali mulut Fir'an Dengan lumpur laut Sehingga Ia gagal beriman Dan mengakui ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikianlah sekilas kisah Fir'an Kegejaman dan nasib tragis yang dialami bersama bala tentaranya Mereka dibinasakan dan ditenggelamkan di lautan Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkehendap menyelamatkan jasadnya Sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya Hingga kini Jasad Fir'an dimumikasi Dan masih tersimpan di Museum Hair Mesir Menurut para apakar ahli Fir'an ini merupakan Fir'an Amin Khotob I Yang umurnya mencapai 3500 tahun Sayangnya Kebanyakan orang lengah mengambil pelajaran dari peristiwa ini Lalu Apakah air abadi itu benar-benar ada? Demikianlah akan dikisahkan pada episode selanjutnya Selamat pagi Selamat pagi Sampai POY Sampai POY Terima kasih.